Ya, pemirsa, pemerintah optimistis pendapatan per kapita masyarakat Indonesia akan meningkat hingga lebih dari 5.000 dolar Amerika di tahun 2023. Dengan demikian diharapkan indikator tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh atau gini rasio bisa juga ikut turun. Seiring meredahnya pandemi COVID-19 dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di akhir tahun lalu, seakan menjadi akhir manis pergulatan ekonomi Indonesia untuk bangkit dari tekanan di sepanjang tahun 2022. Hal ini terlihat tren pertumbuhan ekonomi nasional secara kuartalan di mana per kuartal 3 2022 tumbuh 5,72 persen secara tahunan dibandingkan kuartal 2 2022 sebesar 5,44 persen. Pemerintah pun optimistis terhadap tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang diharapkan tembus di atas 5.000 dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 ini. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simoranggir, seperti dikutip media mengatakan, pendapatan per kapita Indonesia di tahun ini mencapai 5.000 hingga 5.200 dolar Amerika. Iskandar menambahkan, pemerintah juga tidak hanya mengejar perbaikan pendapatan per kapita saja, namun berupaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang biasanya diukur dari rasio gini. Sehingga bila pendapatan per kapita Indonesia lampau di 5.000 dolar Amerika, maka rasio gini juga diharapkan bisa ditekan dari level saat ini. Dan sejumlah laga pun sudah disiapkan, diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak mampu, penyeluruhan kredit usaha rakyat atau kur untuk UMKM, penyerapan tenaga kerja baru, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidex Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah optimistis pendapatan per kapita tahun 2023 tembus di atas 5.000 dolar Amerika. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudistira, Direktur Selius. Halo, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi Mas Pres. Salam sehat Mas. Salam sehat selalu. Baik, ini menarik juga. Saya juga ikutan sehat nih kalau memang pendapatan per kapita kita tahun 2023 juga bisa ikutan naik di atas 5.000 dolar. Tapi kita akan review dulu bagaimana dengan kondisinya di tahun 2022 lalu, Mas Bima. Silahkan. Ya, jadi kalau kita bicara di 2022 memang ada kenaikan pendapatan per kapita ya. Tapi pendapatan per kapita yang naik ini sebagian memang dipengaruhi oleh pelonggaran mobilitas. Jadi masyarakat kembali lagi melakukan aktivitas. Tapi kalau kita lihat dari variable pendapatan per kapita, itu kan sebenarnya PDB atau Produk Domestik Bruto secara total dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, problemnya Indonesia ini oke ekonominya mulai pulih dari pandemi bertahap, perlahan, tapi jumlah penduduknya juga terus naik Mas Bas. Oh, baik. Jadi ada 272 juta dan terus naik setiap tahunnya. Kita termasuk salah satu yang usia produktifnya paling besar dan paling cepat tumbuh di Asia Tenggara. Jadi situasi ini harus diimbang juga tadinya dengan perbaikan dari sisi ekonomi. Nah, kalau bicara soal pendapatan per kapita, di 2022 itu kan sekitar 4.700an dalam USD per orang. Atau sekitar 60-an juta rupiah per orangnya. Tapi 60 juta rupiah per orang ini tentu ada pertanyaan. Kenapa ada yang punya pendapatan per kapita satu tahun, itu ada yang sampai ratusan triliun misalnya. Tapi ada juga yang kemudian pendapatan per kapitanya kok ada juga yang di bawah, bahkan di bawah garis kemiskinan. Atau 500 ribu rupiah per bulannya. Jadi kalau kita lihat memang pendapatan per kapita bisa jadi rata-rata untuk acuan keberhasilan ataupun kemajuan suatu ekonomi. Tapi harus diimbangi dengan indikator-indikator lainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi sendiri begitu, apakah memiliki korelasi yang kuat dalam peningkatan pendapatan per kapita sendiri, Mas Biman? Ya, ini tergantung dari struktur ekonominya juga. Kalau kita lihat struktur ekonomi ini kan ada dari lapangan usaha, ada juga dari pengeluaran. Nah, kalau dari sisi lapangan usaha dulu, itu memang banyak disumbang lebih kepada pertumbuhan di sektor komoditas. Komoditas tambang, komoditas perkebunan. Kita lihat 2022 kemarin bagaimana harga batu bara terpacu oleh adanya krisis energi di Eropa, adanya perang di Ukraina, itu naiknya cukup signifikan. Sawit juga begitu. Pertanyaannya tapi, di sektor-sektor yang dianggap menjadi penyumbang pendapatan per kapita yang meningkat, itu ada dua masalah. Masalah yang pertama, sifatnya biasanya temporel. Yang namanya komoditas itu, ritmenya susah ditebak. Kemarin bulan April, ada krisis minyak goreng langka ya, 2022. Orang ada yang meninggal, antri minyak goreng. Kemudian sekarang kondisinya berbalik. Harga CPO-nya justru turun cukup dalam, minyak gorengnya stabil, tapi petani sawitnya yang kemudian merasa dirugikan. Nah, kedua, di sektor yang sifatnya komoditas, baik tambang maupun perkebunan, ini akumulasi kekayaannya cukup timpang, Mas Pras. Jadi, maksudnya cukup timpang itu antara buruh tani atau antara penambang misalnya, itu versus pemilik usaha dan pemilik modal, itu jauh sekali gap pendapatannya. Nah, jadi ini salah satu kelemahan kalau kita bergantung pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dari sektor komoditas yang sedang booming. Oke. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, seperti pertanian, kemudian industri pengolahan. Betul. Pertanian ini sempat diandalkan pada waktu pandemi, karena banyak sektor yang lainnya terkunci ya, tidak bisa bergerak. Tapi pertanian pun juga sebenarnya menyedihkan juga di sektor pertanian ini. Karena sekali lagi yang namanya pertanian ya, kalau kita keluarkan perkebunan sawit, perkebunan karat di dalam pertanian, padi, jagung, kedelai, kita masukkan di situ, itu gap pendapatannya juga sangat lebar. Nah, perindustrian atau industri manufaktur, ini mengalami pelemahan porsi yang cukup dalam, dalam 10 tahun terakhir. Jadi porsi terhadap total kue ekonominya semakin mengecil. Nah, ini juga salah satu problem. Jadi kritiknya adalah pada PDB per kapita, mungkin kita akan kembali lagi ke level pra-pandemi, tetapi apakah ini akan sustainable, terus naik berkelanjutan, dan apakah ini disumbang dari sektor-sektor yang memang punya daya tarik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan itu. Nah, pemerintah dengan kondisi yang tadi sudah Anda jabarkan, masih tetap optimistis, bahwa tahun ini bisa dalam range 5.000-5.200 dolar Amerika, untuk pendapatan per kapita di tahun 2023 ini. Analisis Anda seperti apa ini, kalau dari Mas Bima? Ya, tentu artinya itu asumsi dengan pertumbuhan ekonomi kan 5,3% ke atas. Problemnya adalah, satu kita tadi, kalau bicara soal dari mana sumber pendapatan per kapita, itu disumbang dari komoditas. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2023, dengan ancaman resesi, misalnya permintaan bahan baku turun, harga komoditasnya mulai mengalami moderasi. Kedua juga dari sisi inflasi, Mas Pras. Orang bisa naik pendapatan per kapitanya, itu juga terpengaruh dari inflasi. Jadi musuh utama di banyak negara sekarang adalah, inflasi ini harus ditekan serendah mungkin. Karena inflasi yang ada sekarang ini abnormal, dan itu menekan sisi pendapatan kesempatan kerja daya beli dari masyarakat. Terutama yang kelas menengah ini. Dan yang ketiga, masalahnya juga adalah soal kesempatan kerja. Jadi banyak gelombang PHK terjadi di sektor-sektor yang serapan tenaga kerjanya cukup banyak. Ini yang harus kemudian diantisipasi oleh pemerintah. Kita pendapatan mau naik kan berarti gajinya harus lebih banyak lagi. Kalau gajinya lebih banyak berarti perusahaan harus kasih bonus, kenaikan upah. Nah, situasi sekarang jangankan naikan upah dan juga bonus. Banyak perusahaan yang meminta karyawannya mengundurkan diri. Nah, ini adalah situasi tantangan ya untuk mencapai tadi target 5.000 dolar per kapita. Nah, dengan optimisme dia 5.000 dolar tadi begitu, apakah menjadi salah satu pertanda juga bahwa geliat aktivitas ekonomi masyarakat, bisnis, begitu secara umum ataupun secara nasional ini sudah normal. Dan tahun ini bisa menjadi pijakan yang kuat, Mas Jumat. Ya, kita nanti juga akan melihat ini, Mas Bas. Bagaimana Indonesia ini bisa kembali masuk ke dalam kelompok upper middle income country. Oke. Karena 2019 tuh, ini hitungannya bukan pakai PDB per kapita, tapi menggunakan GNI per kapita. Nah, dari GNI atau Gross National Income ini, Indonesia sempat naik kelas. Dari negara berpenghasilan menengah rendah menjadi penghasilan menengah ke atas. Pandemi turun lagi, jadi kita nih jangankan untuk naik kelas lagi ya, tapi kembali kepada kelas semula, yaitu menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Ini tentu karena terhalang pandemi, butuh kerja keras lebih tinggi lagi. Nah, apakah sekarang ini sudah dalam trajektori yang cukup tepat? Kita memang masih menghadapi tadi sejumlah tantangan, tapi dari segi mobilitas, ini sangat berpengaruh kepada konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga punya peran yang cukup besar dalam ekonomi. Jadi, begitu PPKM dicabut, masyarakat rekreasi, belanja lagi, ini juga salah satu sentimen positif untuk mendorong pemulihan PDB per kapita. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor usaha secara nasional, begitu akan menjadi penopang tadi adanya kenaikan dari pendapatan per kapita di tahun ini, apakah sama dengan tahun lalu? Atau justru akan lebih banyak lagi? Ya, justru akan ada pergeseran sektor, saya kira. Jadi, sektor yang terkait dengan mineral, batubara, kemudian minyak, mungkin akan mulai menurun, ya. Tapi, kalau untuk sektor yang berkaitan dengan mobilitas retail, restoran, hotel, transportasi, kafe, misalnya, pusat-pusat hiburan, itu yang akan booming tahun ini. Karena yang sebelumnya ditunda untuk belanja, tahun ini banyak kemudian dibelanjakan ke sektor yang berkaitan dengan laser. Atau berkaitan dengan hiburan, rekreasi. Ini jadi salah satu sektor primadona. Meskipun sumbangannya terhadap total PDB mungkin tidak sebesar manufaktur ya, dan komoditas. Tapi setidaknya ini bisa menjaga di daerah-daerah yang sebelumnya tertekan pendapatan per kapitanya, seperti Bali, perusahaan tersebarat, itu bisa kembali mengalami pemulihan. Jadi penyeimbang lah ya, bisa dikatakan dari sektor laser ataupun hiburan ini di tahun 2023 ini. Lantas bagaimana dengan upaya pemerintah juga selain mengejar dari pendapatan per kapita adalah bagaimana upaya menjaga kesenjangan pendapatannya nih. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Bima, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa jangan merenjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia. Data dari tahun 2015 sampai dengan 2021, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat trennya memang cenderung naik ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan per kapita Indonesia. Di tahun 2015 itu 3.307 2,9 dolar Amerika. Kemudian terus naik sampai dengan tahun 2019, menjadi 4.192,8 dolar Amerika. Tapi terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2020 sehingga turun menjadi 3.934 dolar dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 4.349 dolar Amerika. Ya, lantas bagaimana yang tadi kalau kita cermati dari pertumbuhan ekonominya sendiri? Ini data per kuartal 3 tahun 2022 secara tahunan. Ya, masih terus menanjak begitu ya, pergerakan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal ke-2 tahun 2021 yang memang kita tercatat tumbuh negatif, kemudian bangkit lagi. Dan hingga kuartal 3 tahun 2022 lalu sudah mencapai 5,72 persen secara tahunan. Berikutnya, kita lihat langkah pemerintah ini. Kalau kita bicara mengenai mengatasi kesenjangan pendapatan yang juga harus menjadi fokus utama dari pemerintah. Yang pertama tadi ada pemberdayaan ekonomi untuk penduduk miskin ekstrim dan juga penduduk miskin. Kemudian meningkatkan penyaluran kur, kredit usaha rakyat untuk usaha mikronya begitu yang memang menjadi buffer untuk ekonomi kita. Kemudian meningkatkan investasi untuk mengejot penyerapan tenaga kerja dan peningkatan keahlian SDM, baik kartu prakerja dan juga balai latihan kerja. Itu dia beberapa data yang kita akan lanjutkan kembali perbincangannya bersama dengan Bima Yudhistira. Baik, Mas Bima kita lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, pendapatan per kapita kita yang juga terus naik, kemudian pertumbuhan ekonomi juga yang masih on the track begitu dalam artian masih naik. Nah lantas bagaimana? 2023 kemudian di atas 5.000 sampai dengan 5.200 untuk pendapatan per kapita. idealnya sebenarnya di level berapa nih untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini? Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup 5%. Karena kalau targetnya sebenarnya kita bukan menargetkan apakah 5.000 atau di atas 5.200-3.000. Tapi target sesuai dengan Indonesia emas 2045 itu Indonesia masuk jadi high income country atau negara maju. Dan itu butuh PDB per kapita 12.000-an lebih. 12.000-an, oke. 12.000 lebih ya, 12.700 dolar. Jadi artinya 5.000 itu ya kita butuh tambahan sekitar 7.000 dolar lagi per orang untuk bisa jadi statusnya negara maju. Jadi itu butuh pertumbuhan 7-8% sampai ke tahun 2045. Nah jadi kita nggak boleh bangga dengan pertumbuhan di kisaran 5,35% itu. Ini yang jadi tantangannya sekarang. Bagaimana di satu sisi pemerintah ingin mendorong pendapatan per kapita, tapi kesenjangannya juga jangan terlalu lebar. Bisa jadi, saya masih yakin misalnya Indonesia jadi negara maju. Kalau nggak 2045, misalnya 2060. Tapi problemnya kan siapa sih sebenarnya yang menikmati PDB per kapita itu sendiri? Betul. Jadi tadi banyak sektor yang ternyata timpang sekali. Buruh sawit versus pemilik perusahaan sawitnya. Kemarin ada kejadian di Morowali misalnya. Antara tenaga kerja lokal versus tenaga kerja asing aja lebar sekali. Apalagi dengan investor yang masuk di sektor pengelolaan nilai. Nah hal-hal seperti itu yang perlu kemudian dimitigasi. Jadi PDB per kapita naik, tapi kesenjangannya juga diminimalisir. Baik, tapi sejauh ini dengan beberapa langkah tadi yang sudah disampaikan juga di grafis untuk mengatasi kesenjangan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang miskin ekstrim dan miskin. Kemudian penyaluran kur yang juga terus digenjot untuk sektor mikro yang memang ini menjadi buffer juga ekonomi kita. Peningkatan keahlian SDM kita juga ini bagaimana? Apakah juga terbukti efektif? Kalau kita lihat kan ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 lalu ini Mas Biba. Ya, yang membedakan dengan tahun 2022 pada saat itu masih ada PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Di mana di dalamnya salah satunya adalah insentif ya terkait dengan pandemi ke usaha yang terdampak. Kemudian juga ada insentif berupa bantuan subsidi upah. Nah, bantuan subsidi upah itu sayangnya 2023 tidak dilanjutkan. Padahal bantuan subsidi upah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya PHK. Kalau PHK-nya marak karena perusahaan tidak mampu menggaji dan tidak disupport oleh negara, maka efeknya juga nanti daya beli masyarakat juga akan tertekan. Kemiskinannya juga akan naik. Kemudian untuk masalah kemiskinan yang ekstrim, ini kan berarti ada di kerak dasar kemiskinan. Nah, untuk kemiskinan ekstrim ini memang solusinya juga struktural. Pendidikan kita bagaimana, stunting itu juga menjadi salah satu masalah. Karena keluarga miskin, dia cenderung melahirkan anak yang akan mewariskan kemiskinannya. Bukan mewarisi aset ataupun kekayaannya, tapi mewarisi kemiskinannya. Nah, ini yang juga harus dicegah oleh pemerintah, angka stuntingnya ditekan. Kemudian ada juga soal kesehatan. Jadi, biaya kesehatan sempat membengkak pada saat pandemi. Nah, ini harapannya sistem jaminan kesehatan kita semakin baik ya. Sehingga benar-benar meng-cover masyarakat 40% pengeluaran paling bawah. Nah, berarti apakah memang harus digenjot lagi pemerataan pembangunan ekonomi kita begitu? Sehingga tadi, kalau kita bicara mengenai investasi beberapa waktu lalu, juga Menteri Investasi, Pak Balir sudah menyebutkan bahwa di luar Jawa ini sudah mulai meningkat dominasinya nih dibandingkan dengan Pulau Jawa. Apakah ini juga menjadi salah satu upaya yang juga tengah dilakukan pemerintah? Ya, tentu diversifikasi tujuan investasi itu penting sekali untuk membagi Jawa dengan luar Jawa. Nah, yang menjadi problem, Mas Pras, itu adalah investasi di luar Pulau Jawa itu sebagian masuknya adalah pengolahan dari tambang. Oke. Yang naik cukup pesat ya, nikel, bauksit, tembaga. Jadi, problemnya itu di sektor-sektor ekstraktif seperti itu, itu harus ada pengawasan tenaga kerja sehingga fair. Antara upah tenaga kerja lokal dengan asingnya, keamanan kerja, kesehatan kerja, kemudian juga pemerintah juga tidak bisa kemudian semua investasi bisa masuk misalnya. Jadi, harus lihat dulu ini berkualitas atau tidak. Dampak lingkungannya juga bagaimana? Karena ada kondisi di mana eksploitasinya dilakukan. Tapi, masyarakat di sekitar itu hanya jadi penonton, hanya jadi pedagang warung. Nah, ini yang harus diatasi. Jadi, efek investasinya lebih berkualitas, lebih berdampak terhadap masyarakat sekitar. Entah sebagai tenaga kerja, sebagai subkontraktor. Nah, ini artinya porsi perlapan tenaga kerja lokalnya perlu diperbesar. Dan kedua, kalau bicara investasi di sektor ekstraktif, Ini kan kemarin 2022 dapat banyak sekali windfall atau durian kuntuh dari kenaikan harga. Nikel itu naiknya 300 persen di pasar itu pasional. Nah, kita belum punya instrumen yang namanya pajak untuk windfall tax. Atau pajak tambahan atas booming komoditas. Itu nggak ada di Indonesia. Harusnya kita punya windfall tax sehingga sebagian uangnya itu nanti masuk untuk program-program kesejahteraan dan perlindungan sosial dan stimulus kepada UMKM. Di negara UMKM sudah ada tuh. Inggris sudah ada windfall tax itu. Jadi, kita perlu meniru negara-negara yang bisa mengurangi kesenjangan. Karena harga energi naik, harga tambang naik. Tapi yang di bawah ini tidak merasakan manfaatnya. Oke. Nah, kalau dilihat dari sinergi kolaborasi pemerintah pusat daerah sehingga tadi ketimpangan-ketimpangan SDM, keahlian, maupun dari sisi pendapatan tadi, bisakah diminimalisasi paling tidak di tahun ini? Ya, saya kira ada perlu dorongan lagi ya, dari program-program pemerintah yang sudah existing. Misalnya bicara soal, kenapa sih kita mengandalkan beberapa proyek investasi dengan tenaga kerja asing. Oke. Ini juga perlu kita evaluasi SDM-nya bagaimana, apakah di kawasan industri itu ada sekolah vokasi, perguruan tinggi, untuk mensupply tenaga kerja agar tidak terlalu bergantung pada TKA. Nah, jadi itu kan butuh pemerataan fasilitas pendidikan, training, dukungan juga dari BUMN, dukungan dari Kementerian Baga, itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan kapasitas SDM ini, nah ini juga agak tertinggal nih dari kecepatan teknologi yang sekarang dihasilkan oleh ekonomi Indonesia. Dan ini gap ini harus diminimalisir juga dengan proaktifnya universitas, sekolah vokasi, untuk terus mengupgrade keilmuan yang diajarkan. Nah, sehingga ketika lulus tidak terjadi mismatch antara skill yang dibutuhkan dengan pelajaran yang didapatkan di bangku perguruan tinggi. Oke, itu dia ya, baik. Ternyata banyak variabel-variabel yang sudah Anda sampaikan di awal begitu ya, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita begitu dari semua lini. Nampaknya juga harus dibenahi begitu ya, Mas Bumat. Tapi, terakhir proyeksi Anda, akankah sama dengan pemerintah di atas 5.000 dolar untuk pendapatan per kapita kita tahun ini? Ya, kita berharap ya, kalau tidak 4.800-4.900 dolar. Saya pikir ini adalah tahun yang cukup positif untuk pemulihan ekonomi, karena kita diuntungkan dengan jumlah usia produktif besar, pasar reduksi besar. Tapi, bagaimana manajemen atau pengelolaan ini bisa lebih inline lagi dengan tujuan yang lebih berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Baik, itu dia ya, range yang sudah disampaikan dari Silio sendiri terkait dengan pendapatan per kapita dan juga beberapa tantangan yang harus juga dimitigasi pada tahun 2023 ini. Mas Bima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan untuk pemirsa IEDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Salam sehat, Mas Bima. Salam sehat, Mas Ras. Ya, pemirsa, satu jam sudah. Saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IEDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.